bulan sekali Pak Mendagri ini masih satu yang belum dijawab setiap bulan saya saya enggak saya enggak terus-terang enggak tahu masa gaji diberikan 3 bulan sekali saya enggak ngerti saya enggak ngerti baru ya enggak akan segera kita kita rubah dan kita usahakan setiap bulan tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham terkuat terkuat ternyata Jokowi bisa hadiri acara abdisi abal-abal mantan wakil ketua mempartai demokrat Roy Surio menyoroti kehadiran Jokowi pada pembukaan silaturahmi nasional asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia atau abdisi tahun 2022 di istora Senayan pada selasa lalu menpora pada masa kabinet Indonesia bersatu juli 2 itu merasa heran dengan kehadiran presiden ketujuh RI pada acara organisasi yang kepengurusannya pun tidak diakui oleh pemerintah melalui akun twitter dari Roy Surio ia mengatakan kepengurusan abdisi yang sah berada di bawah kepemimpinan Arifin Abdul Majid abdisi kubu Abdul Majid juga terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkum HAM ada pun kepengurusan abdisi yang menggelar silaturahmi nasional di istora Senayan berada di bawah kepemimpinan Surta Wijaya kepengurusan abdisi Surta Wijaya juga dipersoalkan kubu Abdul Majid karena tidak tercatat di Kemenkum HAM terus kok bisa-bisanya RI 1 menghadiri acara yang tidak terdaftar resmi di Kemenkum HAM Ambiar Ujar Roy saat diwawancarai secara terpisah pria Ningrat asal Yogyakarta itu mengatakan seorang pejabat tinggi seharusnya bertindak cermat dan juga hati-hati sebelum menghadiri suatu acara Roy juga mencontohkan ketika dirinya menjabat sebagai menpora dia mengaku selalu meminta staff atau ajudannya memeriksa setiap undangan yang masuk kami di level menteri pun untuk datang memenuhi undangan suatu acara saya selalu memerintahkan staff atau ajudan untuk memeriksa undangan tersebut siapa yang menyelenggarakan dan apa juga kepentingannya kata Roy Suryo sebelumnya Ketua MDPP Abdesi Surtawijaya mengatakan organisasinya akan mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi menjabat selama 3 periode waduh ternyata Ketua Abdesi yang sah tidak terima organisasinya dicatut dukung Jokowi 3 periode dukungan Presiden Jokowi untuk jabat selama 3 periode yang digaungkan oleh Abdesi 2022 pun berbuntut panjang Ketua Abdesi yang sah Arifin Abdul Majid buka suara dia meminta masyarakat tidak mengatasnamakan Abdesi untuk kepentingan pribadi hal ini disampaikan setelah ada sekelompok orang yang mengatasnamakan Abdesi yang mendukung pemerintahan Jokowi di berpanjang saya meminta pada masyarakat untuk tidak mencatut nama Abdesi atau pengurus Abdesi untuk kepentingan tertentu dari Abdesi yang sah dan memegang SK dari Kemenkumham keberatan jika ada sekelompok orang mengatasnamakan Abdesi untuk kepentingan di luar Tupuk si apalagi soal politik kata Arifin pada Rabu 30 Maret Arifin juga mengakui bahwa menyampaikan pendapat adalah hak setiap keluarga negara dan dilindungi konstitusi tapi bukan berarti pendapat yang disampaikan bisa melanggar konstitusi lain kami saat dilantik berjanji dan bersumpah untuk taat pada konstitusi jadi tidak mungkin kami dari Abdesi menyampaikan secara resmi mendukung sesuatu yang melanggar konstitusi seperti melanggar Undang-Undang Dasar 45 dalam hal perpanjangan masa jabatan presiden yang jelas tertulis hanya dua periode dia juga menilai sekelompok orang yang mengatasnamakan Abdesi untuk kepentingan politik membuat seolah Abdesi tidak mengerti hukum dan tidak taat kepada hukum dasar di Indonesia kalau tidak segera diluruskan ini akan menjadi bumerang bagi Abdesi karena seolah para kepala desa ini tidak mengerti konstitusi dan tidak mengerti apa itu hukum dia juga meminta kepada masyarakat jika ingin menyampaikan sesuatu lebih baik membuat organisasi lain kami dari Abdesi yang taat Pancasila dan konstitusi jadi jika ada orang mau buat organisasi terkait sikap politiknya silahkan tapi jangan mencatut nama Abdesi Abdesi dibawa ke pengurusan Arifin Abdul Wajid sendiri telah mengantongi legalitas SK Kemenkumham dengan nomor AHU strip 0001 295 strip AH titik 01.08 tahun 2021 seperti diketahui sejumlah kepala desa meneriakan jargon Jokowi 3 periode pada Selaturahmi Nasional Desa 2022 suruhan itu mereka sampaikan di depan Jokowi dan Luhut Ketua Umum Abdesi versi surta Wijaya berkata pihak yang mendukung Jokowi lanjutkan jabatan karena semua tuntutan mereka telah dikabulkan Abdesi juga berencana mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi 3 periode usai lebaran Idul Fitri habis lebaran kami deklarasi teman-teman dibawahkan ini bukan cerita ini fakta siapapun memimpinnya bukan basa-basi diumumkan dideklarasikan apa yang kita inginkan santir makin terdengar deklarasi Jokowi 3 periode karena sudah dikasih uang 1,4 miliar rupiah apakah benar rencana asosiasi kepala desa Indonesia Abdesi mendeklarasikan dukung presiden Jokowi untuk periode 3 dikejam oleh aktivis HAM Natalius Pigai baru Pigai kepala desa tidak berhak menentukan arah kebijakan demokrasi di Indonesia justru dia menganggap masyarakat umum yang memiliki hak tersebut kepala desa itu aparat negara rakyat yang punya rights ujar Pigai dalam akun twitternya disamping itu mantan komisioner Komnas HAM ini juga mempertanyakan gelagat politik Abdesi dalam rencana mendukung Jokowi 3 periode apakah terkait dengan kebijakan pendanaan yang dikucurkan pemerintah pusat pada desa-desa dasar kades karena dikasih uang desa 1,4 miliar itu uang negara perintah undang-undang desa begitu imbunya menegaskan lebih lanjut Pigai berharap persoalan ini bisa diusut oleh KPK Suta Wijaya Ketua Abdesi dan juga para kepala desa berpotensi dilaporkan ke KPK begitu tandasnya selain itu wajahnya penundaan pemilu 2024 hingga dukungan Jokowi 3 periode menuai pro dan juga kontra kali ini kades yang tergabung dalam Abdesi dikabarkan dukung Jokowi 3 periode Abdesi mengatakan deklarasi dukungan Jokowi 3 periode setelah lebaran mengetahui hal itu angkota di PRRI fraksi PKS stifatul sembiring ikut menanggapi ia menuliskan pantun yang menyindir dukungan Abdesi untuk Jokowi 3 periode kalau ibu dah dendang layu anak-anak pun mulai terlala kalau ibu tak mumpu kurayu mungkin kades bisa kugarap emoji tertawa pantun mantan presiden BKS itu lewat akun twitternya ia menambahkan not malu-malu kuciang yang mengutip berita dari tempoh soal deklarasi Jokowi 3 periode dan penundaan pemilu pun terus bergulir DPR RI sendiri sudah menentukan pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024 penetapan tersebut sesuai dengan konstitusi undang-undang dasar RI 1945 yang menyatakan bahwa jabatan presiden akan berakhir pada tahun itu namun berataukoh penundaan pemilu 2024 ini diusulkan dengan berbagai alasan diantaranya masih terdampak pandemi jika pemilu ditunda Jokowi masih akan menjabat hingga 2-3 tahun selain penundaan pemilu usulan perpanjangan jabatan Jokowi juga diwacanakan melalui amandemen konstitusi diantara tokoh yang mendukung pemilu 2024 ditunda adalah Ketum PKB Mohamin Iskandar Ketum Golkar Air Langga Hartarko dan juga Ketum Pan Zulkifli Hasan terkait juga Menko Marves menyebut dalam podcast Dedi dia mempunyai big data bahwa masyarakat sebagian besar menginginkan penundaan pemilu 2024 Saeedidu juga berkomentar terkait dengan Abdesi yang teriak Jokowi 3 periode Kades disogok pakai uang rakyat demi nambah masa jabatan Rencana asosiasi pemerintah desa Abdesi mendeklarasikan dukungan Jokowi 3 periode usai lebaran Idul Fitri 2022 mendatang mendapatkan kritikan keras dari sejumlah pihak salah satu kritikan itu datang dari mantan sekretaris BUMN Muhammad Saeedidu Saeedidu mengatakan kades disogok pakai uang rakyat narasi kritikan Saeedidu tersebut diposting melalui cuitan akun twitternya kades disogok pakai uang rakyat demi penambahan masa jabatan apakah rakyat setuju begitu cuit Saeed Saeedidu juga mempertanyakan persetujuan rakyat dengan adanya dukungan 3 periode yang datang dari pemerintah desa setelah keinginan para kades itu digaburkan oleh jokowi ketum abdesi surta wijaya sebelumnya mengatakan jika deklarasi ini adalah sebagai bentuk dukungan untuk jokowi melanjutkan jabatan hingga 3 periode dia juga mengatakan jika deklarasi ini dia mengatakan jika deklarasi akan dilakukan Usai Idul Fitri untuk langkah awal yang dilakukan adalah memasang sepanduk 3 periode di setiap desa surta wijaya mengatakan jika deklarasi ini adalah sebuah bentuk timbal balik antara jokowi dengan pemerintah desa setelah keinginan pemerintah desa dikabulkan salah satunya adalah angkaran dana desa yang akan dinaikkan oleh presiden sebanyak 3% surta wijaya mengklaim seluruh kepala desa setuju dengan deklarasi jokowi 3 periode terima kasih